Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya Amin Oke, baik perkenalkan Nama saya adalah Apri Setia Di Wijaya Biasa dipanggil dengan Pak Apri Dan jabatan saya di MTS ini adalah sebagai koordinator S.O Di Anaja, itu terdapat beberapa macam kegiatan ekstra kolikul Atau kita singkat dengan S.O Kalian tahu nggak sih S.O itu apa? Nah, kita akan bahas S.O adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pembelajaran Yang dilakukan baik di madrasa atau di luar madrasa Di MTS Anaja ini terdapat 14 mata S.O yang dapat dipilih oleh peserta didik Namun, S.O itu sendiri terbagi menjadi dua jenis Yang pertama itu S.O wajib Apa sih itu S.O wajib? Yaitu S.O yang wajib dipilih oleh seluruh peserta didik Dan dia tercantum di dalam kurikulum 13 Yang kedua adalah S.O pilihan Nah, S.O pilihan ini dapat dipilih oleh peserta didik Sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing S.O wajib Apa sih Pak? Oke, di dalam S.O wajib itu semuanya wajib mengikuti kegiatan itu karena sudah masuk ke dalam kurikulum yang tadi Bapak jelaskan Yang pertama, S.O wajib itu jenisnya seperti apa sih Pak? Kegiatannya yang pertama itu sebenarnya kita sudah pernah lakukan Baik itu di S.O atau di M.I waktu kita sekolah dulu Yaitu kegiatan pramuka Pramuka itu sudah diatur dalam kurikulum 13 yang sedang kita gunakan sekarang ini Bahkan yang kurikulum 13 revisi itu tetap menjadi S.O wajib Yang kedua Yang kedua adalah S.O pilihan Nah, di M.T.S Anaja ini kita banyak sekali memiliki pilihan S.O Di antaranya ada 1. Putsa 2. Musuh 3. Kiroa 4. Kosida 5. Kaligrafi 6. English Club 7. Tataboga 8. Mipak Club 9. Silat 10. Taekwondo 11. Pemarawis 12. Mipak Club 13. Pasus 14. Pramuka itu sendiri Oke, kenapa Pramuka tadi saya sebutkan kembali? Karena itu merupakan bagian dari S.O Jadi kalian tidak bisa menolak S.O wajib di Madrasa Sanawiya Anaja ini Atau M.T.S Anaja ini Salah satunya yang wajib kalian ikuti adalah Pramuka Jika kalian tidak mengikuti Pramuka Sama dengan kalian tidak mengikuti pembelajaran Seperti pembelajaran yang lain di kelas kalian lakukan Terutama kalian bisa melihat pelatihnya Siapa nama pelatihnya? Kemudian ada berapa pelatihnya? Kemudian jam berapa saja? Atau waktu dan lokasinya ada di mana saja? Kalian bisa lihat videonya di sini Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih